Pak Rekraf yang juga politisi P3, Sandiaga Uno bilang dirinya sempat ditawari maju di Pilkada Jawa Barat baik dari internal P3 maupun partai politik lainnya. Sandi menambahkan tawaran tersebut sudah sejak beberapa bulan lalu. Melalui pesan yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Sandiaga Uno bilang terima kasih kepada teman-teman dari berbagai aspirasi yang mengajak kami berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada 2024 di Jawa Barat. Kesejahteraan rakyat yang akan terus saya perjuangkan dan kawal bersama rakyat sebagai rakyat. Siapapun yang terpilih nanti berjuang tanpa pamri demi kepentingan rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Terima kasih.